Pemirsa tim gabungan Resmob Jatan Ras Polda Riau dan juga Polda Sumatera Barat menangkap komplotan perampok sadis. Satu di antara pelaku terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Tim gabungan Resmob Jatan Ras Polda Riau dan Sumbar ini melakukan penangkapan para pelaku di wilayah Batu Belah Kabupaten Kampar Riau. Polisi terpaksa menembak mati salah satu pelaku karena melakukan perlawanan. Seorang anggota polisi juga terkena tembakan oleh pelaku. Selain menembak mati satu orang komplotan perampok, polisi juga menangkap dua orang perampok lainnya. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita empat senjata api rakitan dan juga sejumlah peluru. Komplotan perampok sadis ini sudah lima kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di empat wilayah di Sumatera Barat. Saat ini jenazah pelaku langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Pol Daryaw.